Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika Kali ini kita akan membahas tentang hukum kedua Newton Baik kita langsung saja mencoba membahas soal-soal yang berkaitan tentang hukum kedua Newton Nah di dalam di di pada layar ini terlihat ada dua benda yang dihubungkan dengan seutas tali melalui kartrol benda pertama M1 4 kg M2 6 kg meja-meja tempat dudukan benda M1 licin Sehingga tidak ada gaya gesekan Nah pertanyaannya tentukan berapa percepatan sistem tersebut Baik Terlebih dahulu saya perkenalkan ada rumus yang coba saya Yang mencoba memudahkan memahami makna A sama dengan sigma F atau sigma M Nah sigma F ini itu tak lain adalah jumlah gaya penggerak dikurang dengan gaya penghambat Jadi jumlah gaya penggerak dikurang dengan jumlah gaya penghambat pada sistem Dibagi dengan masa total sistem yang bergerak berarti jumlahkan semua Nah bagaimana kita menggunakan persamaan ini Untuk itu kita lihat gambar berikut ini Di dalam soal dijelaskan bahwa M1 licin M1 atau meja pada M1 itu licin Dengan demikian bahwa pada M1 tidak akan ada gaya gesekan yang bekerja pada benda Karena biasanya gaya gesekan adalah merupakan gaya penghambat Nah kemudian pada M2 ada gaya berat yang merupakan sebagai gaya penggerak Benda tersebut Sehingga di dalam sistem ini satu-satunya gaya yang bekerja adalah gaya penggerak Yang besarnya tentu sama dengan M2 dikali G M2 itu 6 kg G sama dengan 10 Sehingga gaya penggeraknya adalah 60 N Dengan demikian persamaan ini dapat kita tuliskan seperti berikut Jadi munculnya 60 ini karena gaya penggeraknya 60 N Sementara gaya penghambatnya 0 Kemudian dibagi dengan jumlah total sistem yang bergerak Jumlah total atau jumlah masa total sistem yang bergerak Yaitu adalah penjumlahan antara M1 dengan M2 Nah katrol kan diabaikan Jadi M1 ditambah M2 sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10 Dengan demikian percepatan sistem ini adalah 10 meter per second pangkat 2 Oke selanjutnya kita lihat lagi soal yang lebih sedikit agak ini Jadi dalam soal ini mirip dengan soal yang pertama Hanya yang dipertanyakan adalah tentukan besarnya tegangan tali pada masa benda B Itu masanya 3 kg Benda A adalah 2 kg dengan G sama dengan 10 Nah disini dijelaskan bahwa masa katrol diabaikan Dan gesekan antara tali juga diabaikan Nah oleh karena itu dengan menggunakan persamaan yang dijelaskan tadi Bagaimana kita lihat dulu gambarnya Nah pada gambar ini terlihat bahwa satu-satunya gaya penggeraknya adalah MB kali G yaitu 30 N Dengan demikian percepatan sistem itu Adalah 30 Karena gaya penghambat tidak ada berarti 30 dibagi Jumlahkan masa A ditambah masa B 2 ditambah 3 adalah 5 kg Berarti 30 bagi 5 sama dengan 6 meter per second kuadrat Nah selanjutnya kita ingin menentukan tegangan tali Nah tegangan tali bisa kita tentukan lewat sini Ataukah bisa juga kita tentukan lewat di sini Akan tetapi Yang paling mudah menentukan tegangan talinya adalah lewat di sini Oke Nah kalau kita perhatikan tegangan tali arahnya ini Jadi ini arahnya ini Bendanya adalah A dengan masa sama dengan 2 kg Nah benda ini bergerak dengan percepatan sebesar 6 meter per second kuadrat Maka T nya itu sama dengan MA kali A 2 kali 6 Sama dengan 12 N Jadi jawabannya adalah B Nah itulah penjelasan singkat tentang penggunaan hukum kedua Newton Semoga ada manfaatnya Sampai jumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih